Intro Kapolres Batubara KBP Iwan Lubis bersama dengan para pemuda Batubara, Dinas Perhubungan serta Dinas Kesehatan turun langsung ke jalan untuk mencari para kaum duafa yang sangat membutuhkan bantuan. Dengan difasilitasi oleh relawan komunitas sedekah Jumat Batubara, Kapolres dan rombongan berjalan menelusuri gang-gang, door-to-door untuk memberikan bantuan berupa sembako dan tali kasih. Dalam perjalanan, rombongan juga harus melewati jembatan yang terbuat dari bambu demi memberikan bantuan agar tepat sasaran. Ernie, salah seorang warga, mengaku suaminya yang sudah tujuh hari tidak bisa melaut untuk mencari nafkah karena sakit, sementara mereka harus menafkahi keempat orang anaknya. Mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan Kapolres untuk menyambung hidup. Menurut Kapolres Batubara, sedekah bersama ini secara rutin dilakukan di setiap hari Jumat agar dapat meringankan beban hidup warga yang kekurangan. Ya, terima kasih. Bukan sakit telah otak, tercih di kaki atau saya telah ada, Pak. Sudah berapa hari, Ibu? Sudah ada seminggu dah. Jadi dengan ada bantuannya, apa rasa Ibu? Alhamdulillah lah, Pak. Ibu ini mongkola, agak umur Ibu ini dapat bantuan. Jadi jangan terus putus asa, langsung berusaha saja, Ibu, ya? Ya. Insya Allah nanti ada dapat, Allah ngebicu ini. Sibuk, Ibu? Sibuk, ibu ini. Ini lah wakti. Pada hari ini kami dari komunitas Sedega Jumat sama petua KSC Batubara dan pengurus lainnya Sedega Jumat di Kelurahan-Panggurahan dan antara sini yang mana membantu kalau kamu apa, kurang 150 kakak. Target kita ke depan berapa, Ibu? Kemudian di Jumat depan kita bisa 200 kakak dan akan meningkat terus. Ini juga serentak dirantukan di Medan yang hari ini pungkulan kita akan bergerak di tiang dan di Samadhan Belawan juga melaksanakan kegiatan yang sama Belawan, Maleran, dan Medan Beli serta Medan Labuan. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Triberata TV Salam Triberata! Selamat menikmati!